Divaldo Alves berhasil membawa Persik ke diri mencuri satu poin, kontra Rans Nusantara di laga debutnya Pelan tapi pasti, nah koda asal Portugal tersebut mampu membuat tim macan putih bangkit Berikut ini ulasannya, setelah yang opening Imbang kontra Rans Nusantara, tanda kebangkitan Persik mulai terlihat Pelan tapi pasti, sosok Divaldo Alves mulai membawa sedikit perubahan bagi Persik ke diri Hingga pekan ke-9 berjalan, Divaldo Alves mulai membuat tim macan putih konsisten untuk meraih poin Hal itu terlihat, saat pelatih kebangsaan Portugal itu, menjalani debutnya bagi Persik ke diri Tim macan putih mampu membawa pulang satu poin, setelah meraih hasil imbang satu sama Saat menghadapi Rans Nusantara, di Stadion Pakansari Bogor Gol Fafa Mario Iagalo pada menit ke-81, berhasil menggagalkan kemenangan Rans Nusantara Yang sempat unggul lebih dulu lewat gol makan Konate, pada menit ke-35 Ini laga kedua saya bersama Persik Hasil ini semakin membuat kami optimistis untuk segera bangkit, tutur Divaldo Alves Sebelum ini, Divaldo memang telah memberikan poin pertamanya untuk Persik Ketika ditahan imbang 0-0 oleh PSM Makassar di Kediri Namun, Divaldo saat itu masih berada di tribun, karena dalam proses pengesahan status Sedangkan saat melawan Rans Nusantara, Divaldo Alves sudah terlihat memimpin taktikal, dari bangku cadangan pemain Tentu senang sekali atas hasil imbang ini, karena kami meraihnya dengan tidak mudah, laga yang berat akibat hujan, ungkap Divaldo Tambahan satu angka dari markas Rans Nusantara, memang tak mengubah posisi Persik Yang masih terbenam di dasar klasemen Liga 1, dengan 3 poin saat ini Saya sangat puas dengan penampilan anak-anak Mereka bermain dengan fighting spirit yang tinggi, urai Divaldo Seturut hal itu, Divaldo Alves juga mengklaim bahwa anak asumnya, seharusnya bisa meraih hasil yang lebih dari 1 poin Kami harusnya bisa menang Tapi, persoalan finishing touch masih coba kami perbaiki lagi, ungkap eks pelatih persebaya itu Klaim itu bukannya tanpa alasan Divaldo menarik kesimpulan dari catatan statistik, terutama dari jumlah peluang gol Kami setidaknya punya 5 peluang emas, pada babak pertama dan babak kedua Secara permainan, kami juga tampil lebih bagus Tapi, hasil satu poin ini sudah cukup bagus Sekali lagi saya apresiasi penampilan pemain saya, yang tampil dengan semangat tinggi, pungkas Divaldo Persik Kediri berhasil mencuri poin di markas Rans Nusantara, pada pekan ke-9 Liga 1 Bermain di Stadion Pakansari, Persik Kediri mampu memaksa hasil imbang satu sama oleh tuan rumah Rans Nusantara Persik Kediri sempat tertinggal terlebih dahulu, saat makan Konate mencetak gol untuk Rans, pada menit ke-34 Tertinggal satu gol tak membuat Persik Kediri menyerah Tim besutan Divaldo Alvis, terus menekan pertahanan Rans Nusantara Usaha pasukan macan putih berbuah manis Tepatnya pada menit ke-80, Fafa Mario Yagalo mampu mencetak gol penyeimbang untuk Persik Kediri Skor imbang satu sama melawan Rans Nusantara, bertahan hingga pertandingan berakhir Ditemui selepas laga, Divaldo Alvis selaku pelatih Persik Kediri, merasa cukup puas dengan hasil tersebut Terima kasih telah menonton!